Intro Hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak hanya dapat dilihat dan dinikmati aja Tapi harus dijaga dan dilestarikan Hello, morning bro! Happy Sunday! Salam dari negeri serumpun sebalai untuk Indonesia Sudah siap dengan Trip Double D selama di Belitung? Alright! Dan ini dia keindahan alam Belitung atau bisa disebut Belitung Bersama saya Denny Sumargo dan Dion Ryoko My Trip, My Vengeance My Trip, My Adventure Adventure di Pulau Belitung gak lengkap kalau lu gak menikmati keindahan pantai dan keindahan bawah lautnya Dari Kabupaten Belitung, inilah keindahan Belitung selanjutnya Selamat pagi bro! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! My Vengeance! Kapal kita pun terus melaju Dengan cara joget-joget seperti ini Hidup kalian bisa semakin happy bro I go yang cross Jadi menariknya di Belitung ini Banyak pulau-pulau Batu karangnya itu punya karakter sendiri Dan disitu juga ada Namanya pulau babi kecil ya Kita menunjuk sana Yang ada merju suara sana Oke sekarang kita udah sampai Di sekitaran pulau Lengkuas Jadi memang si Shipwreck spotnya itu memang Gak ada tanda Jadi kita mesti nyari Jadi mengira-ngira Kita akan langsung diving ke dalam Langsung kita menuju ke Shipwrecknya bro Oke oke Saatnya kita eksplor keindahan Bawah Laut Belitung Semoga banyak hal indah Yang kita temukan Biar hidup semakin berwarna Meski sudah pagi-pagi sekali Arus di spot diving sweepwreck Indomarin Pulau Lengkuas ini Arusnya lumayan kencang bro Oke kita turun Sama-sama Nah itu dia kapal karamnya Karena saking lamanya Sudah ditumbuhi Biota laut bro Tuh banyak lumut juga kan Oke waktunya masuk dan lihat Apa yang ada di dalam Bangkai kapal ini Seru juga nih Diving melihat kapal tenggelam Jadi sesuatu yang berbeda Wah bagus banget tuh Kayak bunga sakura kecil Ini namanya soft coral Atau tri coral Meski bangkai kapal tongkang ini Sudah tenggelam lama Tapi terlihat masih kokoh Tuh dari lubang-lubang sudut kapal Banyak ikan-ikan kecil Yang juga bisa kalian temukan Kalau ke spot diving ini Di Lengkuas Oke karena kita sudah cukup lama Explore diving di kapal karang Waktunya Kita balik ke permukaan Sebelum oksinya ada habis Oke setelah diving Kita interval terlebih dahulu Sebelum lanjut diving selanjutnya Kapal melaju bawa kita Ke pantai di Pulau Lengkuas Buat kalian yang belum tahu interval Nih gue jelasin dikit ya Jadi interval itu adalah Istirahat yang wajib dilakukan Setelah diving untuk memberi kesempatan Pada tubuh mengeluarkan nitrogen Secara maksimum Tadi kita akhirnya Nemuin shipwrecknya kayak gimana Memang benar sekitar 18 meter Kita udah nyampe sana Tadi sih kayaknya gak nyampe deh Sekitar 16, 17 Karena airnya lagi surut Gue lihat 18 Lu 18 ya? Oke oke Jadi memang pas benar dasarnya Oh pas dasar banget iya Dasar banget 18 Dan itu besar banget Dan ada mungkin sekitar 30 meter Ada 30 meter Cuma pokoknya kita puas Tapi tidak begitu puas Karena waktu eksplorernya gak terlalu banyak Kita udah harus buru-buru naik Harusnya udah terlalu kuat Resikonya udah terlalu besar Dan oksigen apa? Oksigennya juga Tabung darah gue juga udah habis So kita akan land di daratan sini Di Pulau Lengkuas Untuk nyantai bentar Sambari menikmati pemandangan Don't go anywhere My adventure Pulau Lengkuas Icon Pulau Belitung Mercusuar yang berdiri kokoh Inilah yang menjadi ciri khasnya Mercusuar yang dibangun pada tahun 1882 Oleh pemerintah kolonial Belanda ini Sampai detik ini masih berfungsi Dan digunakan untuk mengontrol lalu lintas kapal Yang keluar masuk Pulau Belitung Sayang sekali Kita gak bisa masuk Karena Lagi dalam masa renovasi Meski terik matahari panas menyinari tubuh gue Tapi semua itu terbayar bro Sama view-nya yang gokil abis Pulau Lengkuas ini merupakan Satu dari ratusan pulau yang mengelilingi Belitung Tapi entah kenapa Saya suka banget sama view di pulau ini Lihat saja Pantainya yang ijo tosuka Biru Bercampur warna-warna lain Wah keren banget Wah keren banget Keren kerobok di pasir bisa nih kayak ini Iya Keren banget pulau Masih di Pulau Lengkuas nih Ini memang view-nya Wah cakep banget Ini dari sini kelihatan gradasi Dari lautnya juga Yang gue suka dari tempat ini Kalau biasanya kita di pantai Itu biasanya batu-batunya kan Bentuk-bentuk kayak karang ya Banyak bulungan-bulungan Kalau ini enggak Dia batu-batunya itu kayak batu-batu Sungai Kita mau Nikmatin sekitaran dari Pulau Lengkuas ini Sambil canoeing Oke Main tram Main picture brother Burn up Oke kita nikmatin Pulau Lengkuas dengan cara double D Bermain canoe Ah Densu curang gak nungguin Tapi susah juga nih Mengendalikan canoe ini Menikmati kendahan alam bumi Pertiwi Memang banyak caranya Dan kali ini kita mau memilih canoe Karena kita mau relax Santai menikmati alam belitung seperti ini Santai kayak di pulau Sampai jumpa 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 di pulau Eh cumi Jatuh, Yoban! Oke, kita berada di dunia! Dan ini adalah dunia kita! Aku suka dia! Mari kita cari! Yoban! Yoban! Setelah gila-gila menikmati Kano ini, ini dia batu granit di Pulau Lengkuas Belitung! Tuhan memang maha kaya, Bro! Dia tahu apa yang mahaluknya butuhkan. Seperti saat ini, dia tahu dengan alam seperti ini, kalian akan merasa relax menikmatinya. Batu-batu granit yang menculang tinggi, dan besar-besar ini menjadi ciri khas dari Pulau Belitung, Bro! Yap, kalau kalian datang ke sini, pasti di tiap pantai kalian akan dengan mudah menemukan batu-batu granit. Dari atas batu granit ini, saya dan Dion menikmatinya dan mempersembahkan untuk kalian, untuk My Trip, My Adventure! Terima kasih sudah menonton!